PEMAYAN BOLA BASKET Jumlah pemain bola basket dalam satu regu adalah lima orang. Setiap pemain dalam regu tersebut memiliki posisi dan tugas yang berbeda. Namun demikian mereka memiliki tujuan yang sama. Adapun tujuan permainan bola basket adalah memasukkan bola ke keranjang atau ring dan mencetak skor sebanyak-banyaknya. Jumlah dan posisi pemain bola basket terdiri dari lima jenis, yakni point guard, shooting guard, small forward, power forward, dan center. Di kesempatan ini kami akan menjabarkan secara ringkas tugas point guard. Point guard juga dikenal dengan posisi satu dalam permainan bola basket. Biasanya posisi ini ditempati oleh pemain dengan postur tubuh paling pendek di dalam tim. Pemain yang mengisi posisi point guard adalah pemain dengan kemampuan menggiring bola dan mengumpan yang baik. Kemampuan seorang point guard akan lebih banyak diukur berdasarkan jumlah asis atau umpan yang menghasilkan poin daripada poin yang dia cetak. Tugas utama seorang point guard adalah mengantur serangan timnya dengan mengontrol bola dan memberikan umpan kepada pemain lain pada saat yang tepat untuk mencetak poin. Namun ketika bertahan, point guard bertugas sebagai lapisan pertama pertahanan. Selain itu point guard juga memiliki tugas untuk mencuri bola dari lawan atau stil. Contoh pemain dengan posisi point guard dalam timnas Indonesia adalah Hardianus Lakudu, Abraham Damar Grahita, Andakara Prastawa Diaksa, dan Yuda Saputra. Ikuti juga informasi mengenai dunia basket di Instagram Fakta Dunia IBL yang beralamat di Fakta Dunia Underscore IBL. Follow sekarang juga agar selalu mendapat update seputar dunia basket nasional dan luar negeri melalui Instagram.